Intro Jadi review gue tentang Etymotic AR2XR ini Awalnya tuh karena gue pernah Review L4 gue Dan di review itu gue ngomongin Soal ini juga gue bilang dia itu Agak-agak Gak balance treble nya dan Cukup beberapa orang kurang setuju Sama gue Entah kenapa Tapi most Ya gak banyak komplain ya Ehm Dan karena Ada barang stock di FedEx Gak masuk-masuk ngentot Ehm TLDR nya Ini tuh Sebuah IM yang Tonalitasnya bagus In general dia tonalitasnya bagus Tapi ada beberapa hal Yang menurut gue Ehm Rada-rada ngentot disini Ehm Yang pertama adalah Fit Dan yang cukup obvious ya Fit Dan dua adalah Treble Tari kemarin itu gue bilang Treble nya agak-agak Kurang balance Dan itu akan nanti gue bahas Di bagian-bagian mereka masing-masing Tapi Timothic ini Menurut gue agak-agak Overrated Tapi underrated Di saat bersamaan Jadi kayak Jarang yang ngomongin Orang-orang yang biasa Megang Chifi ya Kayak belum pernah Mendengar ini Atau belum pernah Kayak Terlalu fokus Ngelatin beginian Padahal menurut gue Worth to look at Tapi Terutama di Indo ya Di Indo itu gue rasa Dikit banget Yang ngomongin ini Tapi Orang yang ngomongin ini Kayak TBH Si Om Jason Yang di review channel ini Kalau misalnya Lu nontonnya video dia Gue rasa Sejauh ini ya Sejauh Kan gue belum nonton review dia Jadi gue gak tau Sejauh Gue Ngobrol sama dia Dia cukup Mengeluh-eluhkan Ini Ya Meninggikan sekali Etymotic ini Padahal menurut gue Gimana ya Ya gitu lah Nanti kita bahas Oke Pertama tuh Build quality Build Secara Build Secara materialnya Menurut gue It's okay Menurut gue Ini tepuk dari besi Kalau gak salah Kalau udah bisa dicabut Agak-agak Nah Kalau udah bisa dicabut M.M.C.X Tapi Yang Yang pertama Yang mengentot Disini tuh Adalah Lu liat Bentuknya Kayak gimana Lu Lu bayangkan Seberapa tololnya Orang Untuk ngedesain Sebuah ayam Seperti ini M.M.C.X Di sini Jadi antara lu Beli kabel Dia lagi Kabel merek Ini lagi Yang bentuknya Begini Atau lu Mau nyoba Misalnya Oh saya Ternyata Ada kabel Vio Oh kabel Vio Bentuknya Begitu juga Kita coba Kabel Vio Dia anggap Sleevingnya Kita cabut Semuanya Oh kita Pakai Vio Kabel Biar Bentuknya Sama Biar 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 Orang Tolol Gak muat Gak muat Jadi karena ada Semacam Dia ini agak masuk ke dalam Jadi kayak Ah Gak muat Gitu Jadi kayak dia Pengen bikin kabel T-touchable Tapi kalau mau beli kabel Terus dari dia Kalau enggak Kalau enggak Beli kabel dari dia Nanti hasilnya gini Ini kayak Ini bahkan Kayak Gak 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 secure banget Gue gini dikit Langsung lepas Tapi kemarin itu Gue coba bisa Kayak Koneksinya ada Koneksinya Masuk Lu liat Lu nyoloknya Begini Ini menurut gue Agak ketolong Menurut gue Nyolok Earphone Begini Kalau ini Masukin ini Kedalam Kuping Lu Aja Udah Gak cukup Retarded Ini Lebih Retarded Lagi Gitu Serah Danya Yang penting Kabelnya Ya Fine Lah Panjang Oke Cuman Agak Sulit Kalau Mau Pindah Balance Tentang Comfort Ya Nah Ini Agak Unik Agak Unik Ini Ngin Tunggu Pasang Nah Kalau Lu udah Lu udah Lu udah Lu udah Pakai Misalnya Berapa lama Lu tinggal Di kuping Lu Gue rasa Si fine Fine Aja Gue Kemain Gue Kemain Itu Gue Biasanya Tinggal Nyoba Iem Waktu yang Lama Gue Pakai Nyetir Ya Gue Tau Itu Tidak Sangat Tidak Disarankan Cuman Kayak Gue Ngapain Nyapu Apalah Kalau Gue Perlu Nyapu Ngapain Latihan Gym Apalah Semua Itu Gue Pake Ayam Ini Kalau Bisa Udah Pake Lama Bener Gue Masalah Tapi Kalau Misalnya Lu Baru Mau Masukin Ini 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 Gue Jelasin Bagaimana Ayam Ini Melecehkan Anda Jadi Ini Lobang Kuping Anda Ini Lobang Kuping Yang Paling Dalam Anda Mau Masuk Kedalam Gendang Telinga Kalau Kita Taruh Ayam Lain Lain Kita Ini Dia Berhenti Disini Berhenti Disini Pas Beberapa Milimeter Didepan Lobang Kuping Loh Mungkin Kalau Lu Pakai Sony X-Ribu Lu Pakainya Harus Gini Dan Z1R Z1R Juga Lu Pakainya Harus Gini Harus Nempel Kalau Nganempel Ajem Treble Ngancur Nah Kalau Ini Kalau Sing and Top Di satu Ini Pakainya Begini Gitu Pakainya Ya Ada Suaranya Ya Gitu Pakainya Dan Kalau Misalnya Kayak Gue Lagi Ngedemo Gue Lagi Banding Terus Gue Begini Begini Terus Makin Lama Nih Kayak Misalnya Rasanya Apa Kayak Kan Lagi Covid Lagi Bosen Terus Lu Mulai Masukin Benda Benda Aneh Kelobang Pantat Lu Nah Nih Rasanya Begitu Ya Kayak Nanti Ada sedikit Merah Merah Gak Enak Disini Kayak Sedikit Rash Sedikit Ya Gitu Ya Bayangkan Lu Masukin Benda Karet Begini Kedalam Koping Lu Rasanya Begitu Tidak Nyaman Jelas Pasti Tidak Nyaman Pokoknya Tapi untungnya Gua sekarang Pinteran Dikit Gua sekarang Pinteran Dikit Gua Make Eartips Yang Agak Gedean Dan Gua Masuknya Gak Gak Begini Cuman Gua Masuknya Kayak Gak Gitu Gak 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 Gitu Gitu Cuman Ujungnya Doang Dikit Dan Yang Gua Temukan Adalah Dengan Gua Masukin Begitu Gua Bagus Tanpa Melecehkan Diri Gua Sendiri Gua Sarankan Itu Kalau Lu Mau Beli Ini Gua Saran Sekali Lakukan Hal Yang Sama Ya Jangan Pake Foam Tips Oke Masalah Yang Apa Yang Lo Dapat Dari Sini Standar Standar Lo Dapat Foam Tips Dan Macem Dan Gue Gak Tau Ini Apaan Sebenernya Di Video Yang Inggris Gua Gatau Pokoknya Benda Inilah Ini Buat Ganti Macem Macem Gue Gatau Gue Gap Pake Ganti Filter Ganti Apa Gitu Terus Lepas Pouch Sudah Beneran Gitu Doang Unboxing Nya Impressive Jadi Gue Gak Lakukan Itu Untuk Kabel Biasa Kabel Final Audio Kalau Bisa Lo Pernah Nyoba Ngerasa Gitu Disini Gue Akan Bandingkan Dengan Short Tape L4 DM6 L3 Ibaso T00 T2 T4 Dan Hazard Sound Hard Mirror Nah Ini Agak Kenapa Gue Bandingin Sama Benda Ini Karena Sebenernya Kalau Kita Mau Lihat Harga Versi Inggris Sebenernya Ini Murah Banget US Kita Kalo Mau Beli Baru Disini Kira Kira Kena Plus Impor Dan Macem Macem Itu 2,2 Juta Dan Di US Harganya Cuma 1 Juta Anggep 70 Dolar Pas Lagi Diskon Dan Mereka Sering Diskon Jadi 70 Dolar Kira 1 Juta Jadi Jauh Banget Jauh Jauh Parah Jadi Makanya Kalo Misalnya Lu Nonton Review Inggris Gue Gue Bakal Ngomong Agak Beda Sama Review Indo Yang Review Inggris Beli aja Review Indo Agak Sedikit Berbeda Kita Nanti Gue Akan Kenapa Gue Ada HBR6 Gue Sini HBR6 Pro Gue Sini Karena Gue Akan Mencoba Menggunakan Lagu Lagu Gue Biar Gue Bisa Gimana Lebih Jelas Dalam Menjelaskan Kenapa Gue Merasa Ada Kekurangan Disini Oke Untuk Bass Pertama Bass Adalah Bagus Sekali Menurut gue Bass Bagus Banget Bukan Bass Tolol Kayak Model DQ6 Bukan Bass Yang Ala Ngejelas Pokoknya Ini Menurut gue Bass Yang Tight Yang Cepat Yang Impactful Kayak Meskipun Lu Lihat Driver Yang Sekecil Ini Dynamic Driver Jadi Untuk Dynamic Driver Muat Di 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 Benda Kecil Begini Ya Kita Bandingin Aja Sama Final Srebu Dan Kayak Gue Rasa Srebu Diameter Sedikit Lebih Gede Dan Untuk Memberikan Kick Yang Sekuat Ini Menurut gue Cukup Wow Menurut gue Yang Kedua Adalah Mid Range Ya Cukup Bahasnya Bass Deep It's Powerful It's Texture Juga Dan Nggak 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 ada Problem Di Bahasnya Gue Demen To Mid Range Secara Garis Besar Nggak ada Problem Cuman Gue Ngerasa Sedikit Shouty Di 2 3K Gitu Picknya Di 3K Kayak Model SSR Cuman Ini Nggak Setol SSR SSR Itu Tolol Tingkat Tololan Dewa Tingkat Tololan Tolol Tapi Ini Nggak Nggak Sampai Segitu Ini Kayak Kayak Tolol Dikit Jadi Kayak Kalau Misalnya Mungkin Blessing 2 Itu IQ 120 Ke atas Mungkin Ini IQ 100 Gitu Gue Nggak Tau Pokoknya Poy Gitu Kalau Nggak Ini IQ Nya Kayak 80 80 70 Gitu Belum Se Gitu Lah Ya Gue Nggak Ternyata Jadi Mohon Maaf Bagi Anda Yang Memiliki IQ 100 100 Apabila Tersinggung Saya Tidak Peduli Untuk Mitter Ince Kira-kira Itu Kalau Misalnya Gue Dengar Lagu Lagu Model Mike Miller Swimming 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 Kenapa Ini Scan Mac Miller Swimming Menurut gue Male vocals Cukup Pronounced Dan Malah Kadang Agak Sedikit Boost Terlalu Terlalu Kedorong Tapi Gue Nggak Gitu Ngerasa Bagaimana Bagaimana Banget Untuk Bass Di Album Ini Menurut gue Bass Hits Sangat Kepake Dan Kerasa Enak Disini Untuk Treble Menurut gue Treble Ini Agak Sedikit Bermasalah Seperti tadi Gue Bilang Di Intro Dia Agak Sedikit Unbalanced Kalau Misalnya Lo Lihat Lihat Graphnya Bahkan Dia Dari Upper Mid Range Turun Kebawah Ini Gue Nggak Tau Sebenarnya Yang Gue Dengar Sama Apa Yang Ada Di Graf Sedikit Berbeda Jadi Gue Nggak Tau Juga Apakah Graph Yang Gue Lihat Benar Benar Akurat Atau Nggak Tapi Yang Gue Dengar Agak Sedikit Berbeda Jadi Itu Agak Langsung Dari 3K Dia Ngeslope Kebawah Tapi Di Ujung Ujung Dia Naik Lagi Dan Di Air Dia Naik Lagi Jadi Maksud Gue Adalah Jadi Fundamental Tones Daripada Instrumen Instrumen Yang Main Tonenya Ada Di Treble Proper Sekitar 3 Amp 5K Seperti Symbols Agak Sedikit Kurang Tapi Harmonic Tones Sekitar Air Frequency Dan Sebagainya Untuk Simpelnya Frequency Frequency Shimmer Di luar Luarnya Agak Sedikit Di boost Lagi Jadi Tenggelam Menurut Gue Agak Sedikit Kurang Natural Agak Sedikit Artificial Di atas Sana Dan Menurut Gue Sayang Banget Karena Bass To Mids Menurut Gue Very Fantastic Cuman Treble Agak Kenapa Gue Bingung Kenapa Dia Lakukan Seperti Itu Gue Sebenernya Agak Sedikit Mendengar Ini Sedikit Atas Treble Graininess Grainnya Bukan Karena Kurang Resolusi Karena Ini Menurut Gue Image Clarity Terus Definisi Dari Notes Itu Menurut Gue Cukup Fantastic Lo pernah Nyoba 64 Audio U12D Cuman Bedanya Adalah Dia Itu Treble Frequencies Emang Agak Di Boost Semua Jadi Semuanya Terdengar Balance Nah Itu Good Sedangkan Disini Yang Lainnya Ngedip Kita Anggapannya Kayak Di Bawah Target Terus Tau Yang Lainnya Agak Menjulang Di Atas Target Tikit Jadi Kayak Nggak Kerasa Balance Dan Gue Rasa Model Model Short Misalnya Dia Treble Agak Sedikit Di Boost Tapi Kemampuan Pezo Electrostatic Ini Bisa Bikin Dia Suara Lebih Alus Sedangkan Disini Agak Kasar Kasarnya Jadi Itulah Problem Gue Dari Treble Di Bagian Situ Lo bisa Dengar Juga Problem Problem Ini Kalau Dengar Musik Yang Banyak Pake Symbol Terus Kayak Yang Perkusi 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 Gitu Kalau Nggak Lo Ada Dengar Suara Suara Male Vocals Yang Ada Semacam Serak Serak Bahasanya Kayak Yang Gitu Gitu Nya Kan Biasa Suka Banyak Ada Suara Serak Serak Bahasanya Atau Mungkin Suara Gue Ada Serak Serak Yang Dikit Cuman Gue Nggak Tau Bisa Dengar Apa Nggak Di George Benson Inspiration Attribute To Night King Cole Nah Di Route 66 Ini Kerasas Juga Lumayan Di Semacam Background Treble Agak Sedikit Overbearing Disini Jadi Agak Nelan Frekuensi Frekuensi Lainnya Sorry Jadi Yaitu Gue Untuk Tekniklnya Menurut Gue Ini Cukup Cukup Bagus Menurut Gue Meskipun Di harga Yang lebih Mahal Yaitu 2,2 Juta Soundstage Dan Imaging Dia Oke Imaging Soundstage Biasa Imaging Agak Sedikit Lebih Baik Soundstage Depth Nya Juga Biasa Aja Nothing Really Impressive Tapi Yang Tadi Gue Bila Note Definition Detail Dan Resolution Menurut Gue Sangat Wow Disini Kayak Semua Terasa Sangat Crisp Sangat Clean Dan Sangat Gimana Renyah Gimana 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 Pokoknya Semacam Lo Bakal Denger Sendiri Kalau Denger Ini Alat Musik Itu Banyak Yang Terdengar Serasa Gimana Di Polish Clean Sekali Dia Agak Sedikit Kasar Jadi Gak Kayak L4 Dimana Dia Terasa Detail Terasa Halus Halus Semua Meskipun Detailnya So So Tapi Smooth Semuanya Terasa Nyaman Sedangkan Disini Mungkin Sedikit Kurang Nyaman Gitu Gue Ngerasa Jadi Begitulah Untuk Detailnya Mungkin Untuk Apa Namanya Transient Transient Menurut Gue Dia Agak Cepet Snappy Enak Ya DQ Nya Juga Menur Gue Oke Gue Agak Ngerasa Sedikit Semiring Di Bagian Upper Mid Karena Dia Agak Dari Dari Jam Terus Dia Langsung Ngedip Jadi Ya Naturally You Akan Terasa Sedikit Semiring Disana Tapi Timber Representation Yang Tadi Gue Bilang Karena Resolusinya Bagus Dan Tuning Fairly Oke Jadi Untuk A lot Of Instruments Dan Vocals Dia Terasa Realistis Tapi Agak Sedikit Ketahan Menurut Gue Timber Representation Ini Karena Imbalance Treble Tadi Kalau Misalnya Dia Ngefix Masalah Itu Menurut Gue Kayak Video SHP 9500 Gue Dimana Gue Bilang DT880 Pro Itu Ada Realis Bisa Ngebikin Suara Sangat Real Dan Realistik Itu Menurut Gue Punya Potensi Untuk Itu Tapi Karena Limitasi Dari Treblenya Imbalance Jadi Agak Ngebikin Suara Agak Kerasa Kerasa Artifisial Gitu Ya Menurut Gue Sayang Sekali Ya Jadi Itulah Sekarang Gue Bandingin Sama Benda Benda Disini Kalau Sedikit Akan Gue Bahas Gue Akan Terlalu In-depth Comparison Disini Karena Bakal Sampai Video Atau Jem Kalau Misalnya Mau In-depth Semua Gue Akan Ngomong Secara Singkat Sikat Aja Kalau Misalnya Sama Sure Tape Ini Sebenarnya Tadi Gue Bahas Sedikit Agak Agak Beda Suaranya Meskipun Tapi Agak Mirip Juga Mereka Keduanya Sedikit Shouty Cuman Di Di Etymotic Ini Jauh Lebih Korek Tonality Dia Tidak Overly Bright Ataupun Apapun Sure Tape Juga Agak Sedikit Bright Base Nya Juga Lebih Bagus Di Etymotic Gue Rasa Di Sure Tape Base Nya Lebih Ada Bloom Nya Mungkin Kalau Misalnya Lebih Ngerasa Sedikit Impactful Lebih Impactful Di Sure Tape Sedikit Untuk Treble Sebenarnya Gue Lebih Demen Sure Tape Punya Karena Treblenya Bisa Boosted Tapi Halus Gue Ngerasa Gritty Atau Graininess Sama Sekali Tapi Dimana Sure Tape Termakan Habis Di Mid Range Dimana Sure Tape Timber Karena Bezo Elektrostatik Agak Sedikit Kering Kering Kalau Ngemodel Smiring Smiring Bezo Karena Implementasinya Juga Bagus Sedangkan Di Etymortix Lo Ngerasa Lush Nestable Menurut Gue Jujur Karena Ini Harga Lebih Mahal Dan Sekitar 1,1 Juta 1,2 Juta Menurut Gue Sure Tape Lebih Worth Menurut Gue Tapi Kalau Misalnya Lo Oke Dengan Fitting Ngetot Ini Jadi Selalu Dan Sure Tape Fitting Jauh Lebih Enak Ya usah Dibandingin Ini jauh Lebih Bagus Ini Disini Agak Sedikit Di DM6 Ini Agak Agak Sedikit Ada Treble Imbalance Juga Tambor Juga Kalah Yang DM6 Menang Adalah Mungkin Satu Stage Dan Imaging Sisanya Enggak Sisanya Bagusan Dia Semuanya Literally Semuanya Paling Detail Mirip Karena Ini Semuanya Surprising L Have Decent Detail Menurut Gue L3 Menurut Gue Kayak Treble Nya Adalah Kebalikan Dari Ini Dimana Dia Ini Agak Kurang Disini Agak Lebih Di Upper Treble Base Bagusan Dia Disini Base Tapi Terasa Ada Sedikit Bloom Tapi Tidak Terlalu Texture Menur Gue Agak Tidak 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 Teknik Tidak Superior Tapi Gue Akan Lebih Gravitat Kesini Kalau Gue Bakal Dengerin Musik Satu Ini Lebih Murah Dan Dua Gue Jujur Lebih Demen Overall Suaranya Dia Karena Menurut gue treble imbalance disini Agak terlalu mengganggu Dan fitting juga jauh lebih enak ini Ibas OIT 0-0 Bass lebih dalam Impact tapi menurut gue bagusan disini Transient menurut gue bagusan disini Midrange menurut gue bagusan disini Treble gue lebih demen disini karena imbalance tadi gue bilang Gue yang imbalance kiri kanan Turingan ya Tapi gue ada problem driver flex disini Jadi gue agak ngeri Jadi gimana ya Gue jarang banget pake ini 2M Pokoknya di meja ini Yang gue jarang pake karena ini gak gitu bagus Turingannya Ini dan ini karena ergonomic T2 Jujur ini agak-agak Berat karena mungkin Secara tonal balance Dan secara Note definition Menurut gue lebih bagus disini Tapi sound stage nya Dan also bass nya Bass Lower range nya Bass nya semua bagusan disini Dan ini lebih bagus bass nya Daripada semuanya Beneran semuanya Semua di meja ini Di bass nya paling bagus Gimana ya Menurut gue T2 ini sound stage nya menang Cuman itu doang Sound stage Dan Treble nya Treble nya gue lebih demen disini Tapi gue Usually Would gravitate kesini Daripada kesini Gue akan lebih sering ngambil ini Karena suaranya menurut gue Lebih nyaman Dan disini Dan fitting nya juga Dan disini T4 Meskipun gue bilang Di review nya Hazard Sound Dimana T2 itu lebih Baik Daripada T4 Menurut gue disini Justru di komparasi ini T1 T4 Gue bisa bilang Lebih unggul Karena Dan bahkan ini Termasuk melawan T2 ya Karena Spesialitas Daripada Dia Timotec ini adalah Tonality yang Sangat baik Dan T1 T4 ini Bisa bikin Tonality yang Sangat baik itu Dengan treble yang Lebih balance Meskipun Bahasa kalah jauh Dan Mungkin Transitnya kalah jauh Tapi itu Kayak Gue gak pernah bilang T1 T4 Punya Transition Bahasa yang bagus Jadi kayak Gimana ya Gue agak Gimana juga Jadi ini memang Bukan spesialnya Dia dah Tapi tonality Menurut gue Lebih demen disini Karena lebih balance Staging juga Menurut gue Lebih luas disini Jadi ya Patat dipikirkan ya Hashtag sound Heart mirror Ini Dua-duanya Dua-duanya Ini Dan ini Punya problem Di treble-nya Dan menurut gue Ya itu emang Problemnya di treble-nya Disini treble proper-nya Terlalu boost Disini treble air-nya Terlalu boost Bass Bagusan disini Tonality Meskipun ini Lebih bagus Di T2 Tapi Gimana ya Bagusan disini Cuman overall Tapi kayak Bagusan di ER2XR Tapi Gimana ya Gue Akan lebih gravitate Kesini juga Karena Treble-nya Problem di treble-nya Itu tidak Mengganggu gue Specifically Karena masih balance Menurut gue Dan bass punch-nya Menurut gue cukup Jadi Pikirkanlah Sendiri Ini Bayangkan Di meja ini Lebih mahal Daripada dia Apanya cuman Ini dua doang Jadi ya Patut dipikirkan Sendiri Dan ini jauh lebih murah Emang Ini akan sangat Wow Sekali untuk orang Ngefans sama ini Cuman ya Taulah sendiri Kalau gue Review ini Bukannya Kaltan Jadi Ini udah legit Se legit-legitnya Saja Ya Sesuai dengan Apa yang gue dengar At least Jadi kalau misalnya Anda tidak suka Dengan Kejujuran gue Yang sangat belak-belakan Ini Like and subscribe Aja Karena gak semua Review gue begini Oke Kalau gitu See you next time Godspeed Sub indo by broth3rmax